Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Seorang hamba dia harus bekerja Seorang hamba Di tengah-tengah pelayanan Maka dia harus bekerja Memang kalau kita memperhatikan Dalam izin lukas pada fasal 12 Biarlah Pinggang tetap berikat Dan pelitam tetap menyangi Dua hal ini meskipun saya Tidak jauh untuk menjelaskan Berkaitan dengan ikat pinggang Itu berkaitan dengan pelayanan Untuk pelayanan itu Aklikat pinggang itu Untuk menghadapi Kemalasan Kalau kita pelajari jauh Sebab orang yang mengikat pinggangnya Maka dia harus bekerja Jadi sebab di dalam firman Tuhan ada juga hamba yang malas Jadi ada hamba yang malas Tidak mau mengikat pinggang Sebabnya kalau kita bisa mengikat pinggang Jadi kita mengalahkan kemalasan Yang kedua Mengapa pelita itu tetap menyalak Untuk mengalahkan kegelapan Dan situasi hari-hari terakhir ini Dua hal ini terus bekerja Kemalasan dan kegelapan Ya Saudara ingat dalam Injil Yohanes pada fasal 9 Selama masih habis iya Selama hari masih siang Ada masa dimana malam Tidak ada seorangpun yang dapat bekerja Jangan kita katakan Bahwa kesempatan itu bisa Ya masih banyak waktu Tidak Ada masa nanti kalau sudah tidak bisa berbuat apa Maka kita tidak akan bisa juga berbuat apa Ya siapapun saudara-saudara Kalau kita bisa memperhatikan Tuhan mau Supaya kehidupan ini Dalam satu minggu ini saja Kami sudah kehilangan Juhan rekanan Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan Ya Kainan dengan yang ada di Sulawesi utara Walaupun yang ada di Tobel Pendeta Tilik Maganti Sudah segera-saudara tahu Belumnya di Papayato Beberapa teman-teman Sudah dipanggil oleh Tuhan Dan apakah itu tidak bisa terjadi Kepada setiap orang Bisa Apakah itu tidak bisa terjadi Kepada semua hamba Tuhan Bisa terjadi Dan jika waktunya sudah selesai Maka tidak ada seorang Belajar yang akan bisa bekerja Itu selama masih kuat Selama masih dikatakan hari ini Mari kita berikan hidup ini Karena saya ingin membawa kepada saudara Untuk bisa terus melayani Tuhan Jika Tuhan izinkan sebentar Yang selesai firman Tuhan Saya harus mendoakan Tiga pribadi Yang mengikuti penamparan kemarin Untuk kami harus mendoakan Karena saya sudah panggil secara pribadi Dan puji Tuhan Ya untuk terus kembali Dalam pelayanan Ya sebentar Tiga pribadi ini Yang mengikuti penamparan Bisa nanti sebentar Kami akan mendoakan Dan ini bertahap pada beberapa Yang baik dalam kaitan dengan Pasca nanti dan seterusnya Ya saudara berbuka banyak Ya jadi Bagi saudara yang sudah ikut penamparan Ya khususnya ada tiga pribadi Yang saya sudah panggil Bahkan sebenarnya bukan saya Panggil dia yang juga datang sendiri Kepada kami sebagai hamba Tuhan Untuk ada dalam pelayanan ini Ya sebentar Kami akan berdoa Bagi menggabungkan diri Di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan Saya ingin membawa kepada kita semua Supaya kehidupan kita terus bekerja Dan kita tahu bahwa melayani Tuhan Ya melayani Tuhan itu tidak akan sia-sia Ya dalam melayani pekerjaan Tuhan itu Kita tidak akan sia-sia Mengapa Saya dalam dua raja-raja Pada faksalnya yang keempat Saya ingin terus masih membawa hal ini Kepada kita semua Dalam ayatnya yang ke-38 Mari Dua raja-raja Pasal 4 ayat 38 Begini bunyi Barman Allah Elisa kembali ke Girgal Pada waktu ada kelapanan di negeri itu Dan ketika pada suatu kali Rombongan Nabi duduk di depannya Berkatalah ia kepada bujanya Taruhlah kuali yang paling besar Di atas api Dan masaklah sesuatu makanan Bagi rombongan Nabi itu Ya puji Tuhan Jadi situasi pada waktu itu Sebelum saya menyampaikan lanjut Taruh pintunya besar ditutup Kalau waktu yang kemampuan Itu ditutup Elisa kembali ke Girgal Pada waktu ada kelapanan Dan situasi pada waktu itu Adalah situasi kelapanan Bukan situasi yang baik Secara ukuran manusia Itu bukan situasi yang baik Ya di negeri Dan ketika suatu kali Rombongan Nabi duduk di depannya Berkatalah Elisa Kepada bujanya Taruhlah kuali yang paling besar Sebab ini rombongan Yang akan dilayani Ya Di atas api Dan masalah sesuatu Makanan bagi rombongan Nabi Di tengah-tengah situasi Kelaparan Di tengah-tengah situasi Yang tidak baik Menurut ukuran manusia Makanya dalam surat Timotif Firman Allah juga mengatakan Baik atau tidak baik Waktunya Biar kita terus Memberitakan Firman Allah Atau dalam artian Baik atau tidak baik Waktunya Biar kita terus melayani Situasi yang kita akan hadapi Situasi keadaan yang ada Dan itu akan bisa terjadi Bukan hanya situasi Kelaparan saja Membuat kita bisa Tidak bisa lagi Melayani Tuhan Karena dalam surat Roma pun sudah Menyatakan Ya Biar kehidupan kita Terus belajar Ya Berkaitan dengan Pekerjaan Firman Untuk kita tetap Bekerja Sebab orang yang Bekerja itu Menerima upah Dan Firman Tuhan Juga mengatakan Siapakah yang dapat Memisahkan aku Dari kasih Kristus Penindasankah Kelaparan Aniaya ketelanjangan Tidak dapat Memisahkan aku Dari kasih Kristus Situasi ini Akan terus membawa kita Situasi kekurangan Akan menjadi alasan Bagi orang Nanti tidak akan Melayani Tuhan Situasi terjepit Itu membuat orang Akan tidak lagi Bisa melayani Tuhan Situasi apapun Masa kepada Kesibukan Pekerjaan Kesibukan apapun Nanti akan membuat Seseorang Tidak akan lagi Bisa melayani Kalau kita hanya Berpegang Kalau kita hanya Berpegang Kepada Ya Apa situasi Yang ada Pada kehidupan kita Ada banyak alasan Yang kita bisa Terlakukan Ya Tetapi Menjadi pertanyaan Apakah Tuhan Itu mengerti Atas apa yang ada Pada hidup kita Dia tahu Segala sesuatunya Ya Dia tahu Agar segala Sesuatu Tetapi Kita bisa melihat Di tengah-tengah Situasi yang Sulit Ini Tetapi Elisa harus Kedatangan Tamu Dengan Rombongan Yang ada Ini bukan Satu dua orang Yang dia harus Dilayani Ini satu Rombongan Itu Seperti dia Berkata Kepada Bujangnya Ambil Kuali Yang paling Besar Ambil Kuali Yang paling Besar Masalah Dan Layanilah Masalah Sesuatu Makanan Dari bagi Rombongan Untuk Melayani Ayo Situasi Yang terjadi Pada kehidupan Kita sekarang Apa Apa situasi Yang kita ada Apakah itu Membuat Kita tidak bisa Melayani Situasi Itu Banyak Bukan Cuma Kelaparan Saja Mungkin Kita Berkata Tuhan Aku Ini Masih Muda Kita Bisa Melihat Situasi Hidup Kita Masih Muda Masa Saya Melayani Tuhan Situasi Lagi Tuhan Aku Ini Tidak Pandai Bicara Masa Saya Melayani Tuhan Musa Itu Disitu Tanya Musa Berkata Kepada Waktu Aku Tidak Pandai Bicara Yerim 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 Berkata Aku Masih Muda Tetapi Firman Menjawab Jangan Engkau Yang Orang Mengatakan Engkau Rendah Meskipun Kau Masih Muda Jadilah Teladan Dalam Kesucian Dalam Perkataan Dan Seterusnya Pelayanan Itu Sesuatu Yang Mutlak Sesuatu Yang Harus Ada Pada Anak Tuhan Ya Mengapa Sebab Melayani Tuhan Suatu Pekerjaan Ya Suatu Pekerjaan Aku Di dalam Bahasa Firman Itu Pembawa Kabar Baik Itu Suatu Pekerjaan Yang Lebih Indah Dari Semua Pekerjaan Orang Orang Melayani Itu Orang Yang Bekerja Dalam Ibadah Orang Yang Melayani Itu Orang Yang Bekerja Dalam Ibadah Tawar Tawar Mereka Orang Orang Yang Bekerja Orang Kalau Bekerja Dia Menerima Upah Bukan Hadiah Firman Al-Bak Dan Kita Orang Orang Bekerja Dalam Ibadah Pantaskah Kita Menerima Jawaban Dari Tuhan Pantaskah Kita Menerima Yang Baik Pantaskah Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Janji Tuhan Sedangkan Kalau Kita Dalam Ibadah Kita Bekerja Saudara Punya Hampa Saudara Punya Pembatu Saudara Mungkin Membangun Rumah Saudara Cari Para Tukang Saudara Kumpulkan Para Tukang Ini Bekerja Bekerjaan Membangun Rumah Lalu Dia Bekerja Tidak Serius Lalu Dia Bekerja Tidak Sungguh Sungguh Lalu Dia Bekerja Asal Asal Saudara Mau Pakai Terus Sementara Saudara Membayar Mereka Sementara Saudara Membayar Mereka Saudara Bayar Dengan Nilai Sekian Tetapi Pekerjaan Saudara Dijanji Dengan Kerajaan Allah Saudara Dijanji Dengan Pemeliharaan Allah Ada Begitu Banyak Janji Janji Tuhan Mengapa Kita Bekerja Untuk Tuhan Semau Dalam Pendirian Kita Sedih Kita Tidak Lagi Mengutamakan Apa Yang Menjadi Kerinduan Hati Lalu Kita Menegangkan Kebenaran Diri Kita Sedih Rasul Paulus Mengatakan Dalam Surah Dekalati Sehingga Aku Tidak Lagi Dalam Kebenaran Sendiri Tetapi Kebenaran Oleh Kepercayaan Oleh Karena Yesus Kristus Bukan Kebenaran Tidak Sendiri Melayanan Itu Nanti Tuhan Sendiri Yang Lebih Tau Sejauh Mana Kita Bisa Melayani Tuhan Sebab Ada Banyak Contoh Di Dalam Firman Tuhan 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 Kita Katakan Bisa Musir Setan Kita Bisa Menyembuhkan Orang Sakit Saja Lalu Kita Sudah Merasa Puas Dengan Semuanya Itu Kalau Kita Tidak Lebih Sungguh Orang-orang Yang Kemikian Pun Juga Ditolak Oleh Tuhan Bukankah Ada Orang Berseru Tuhan Tuhan Aku Telah Menyembuhkan Orang Sakit Terima Bukankah Aku Telah Mengusir Setan Terdina Tetapi Justru Dari Dalam Pada Suat Penyalah Aku Tidak Kenapa Pembuat Kejahatan Dimana Letak Kejahatan Dimana Letak Kejahatan Dari Suatu Pelayanan Begitu Banyak Tapi Kalau Kita Pelajar Di Malyaki Pada Fatsal Yang Kesatu Fatsal Yang Kedua Karena Itu Sebenarnya Kitab Malyaki Ini Juga Adalah Kitab Tadisa Kitab Malyaki Ini Adalah Kontrol Dari Suatu Pelayanan Di Situ Kalau Kita Bisa Berkaca Kita Boleh Menghinakan Beja Tuhan Boleh Ada Banyak Hal Yang Mereka Tidak Tahu Di Dalam Kitab Malyaki Mereka Bukan Tidak Tahu Mereka Mempersembahkan Binatang Timpang Binatang Buta Binatang Cacat Mereka Persembahkan Ya Lalu Tuhan Sendiri Mengatakan Engkau Telah Menista Ya Engkau Telah Menista Aykum Buat Kejahatan Engkau Telah Menista Tapi Mereka Tetap Berkata Dengan Cara Bagaimana Menista Dengan Cara Bagaimana Mereka Tidak Sadar Dengan Kekurangannya Mereka Tidak Sadar Dengan Gelaman Mereka Melayani Menghinaikan Sesuatu Yang Cacat Sesuatu Yang Seringkali Itu Yang Ada Pada Kami Membuat Tuhan Kita Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Malunya Tuhan Kita Berkumul Kita Berdoa Kita Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Sesuai Dengan Malunya Tuhan Apapun Kondisinya Apapun Situasinya Bisakah Kita Tetap Melayani Pekerjaan Tuhan Dengan Tuhan Situasi Membawa Kehidupan Kita Situasi Terus Membawa Kita Dunia Ini Ingat Dunia Ini Bukan Tambah Baik Dunia Meskipun Kita Terus Berdoa Supaya Keadaan Ini Menjadi Lebih Baik Tetapi Tidak German Tuhan Sudah Menggaris Bahwa Menggaris Bahwa Sebab Dunia Ini Ada Dalam Kuasa Sijal Ayo Kita Terus Berhunggul Dengan Semuanya Ini Kita Akan Belajari Jauh Lalu Apa Yang Dikatakan Elisa Elisa Berkata Kepada Puja Layani Rombongan Ini Layani Rombongan Ini Lalu Hamba Ini Harus Kujar Ini Harus Keluar Dan Memerjakan Suatu Pergi Keladan Untuk Mengumpulkan Tapi Saya Tidak Lebih Jauh Untuk Menjelaskan Bagian yang kedua Ini Bagian pertama Dulu Saya Menjelaskan Situasi Apapun Situasi Apapun Kita Harus Ada Imam Mesra Situasi Apapun Jadi kita Bisa Melihat Fungsi Dari Suatu Pelayanan Kalau Saudara Melayani Tuhan Sebenarnya Itu Adalah Jawaban Tuhan Atas Segala Beban Persoalat Yang Saudara Ada Ya Cukup Dibayar Dengan Suatu Pelayanan Saudara Punya Beban Punya Persoalan Punya Masalah Cukup Dengan Melayani Itu Jawaban Dalam Artian Beribadah Beribadah Mempersembahkan Suatu Persembahan Kepada Tuhan Itu Kan Ibadah Roma Versoal 12 Itulah Ibadah Yang Sejati Jika Kau Dapat Mempersembahkan Tubuh Sebagai Persembahan Dia Berkenal Di Adapan Tuhan Dan Saya Percaya Orang Yang Menyucikan Diri Dia Selalu Ada Dalam Jabatan Jabatan Dalam Suatu Pelayan Betapa Ridunya Dia Selalu Melayani Tuhan Ada Suatu Kerinduan Yang Besar Untuk Memberikan Dirinya Kepada Tuhan Itu Orang Yang Menyucikan Dia Pasti Otomatis Dia Mau Dipaksa Bagaimana Otomatis Dia Akan Memberikan Dirinya Untuk Melayani Dengan Karunia Yang Tuhan Berikan Atas Dirinya Persebabkan Sudah Dapat Beribadah Sudah Dapat Melayani Dalam Ibrani Sudah Mengatakan Itu Dibayar Oleh Dara Yesus Dibayar Oleh Dara Tuhan Kalau Dimana Letak Tanggungjawab Kita Di Dalam Kelayanan Seberapa Besar Keseriusan Kita Seberapa Besar Kesungguhan Kita Untuk Ada Di Dalam Suatu Melayani Dan Memang Melayani Tuhan Itu Untuk Pengorbanan Dan Sudah Memang Proses Demi Proses Harus Dihadapi Pergumulan Demi Pergumulan Dihadapi Makanya Daerah Yaakub Sendiri Berkata Ya kan Dengan Bukan Segala Apa Yang Dihadapi Wiliya Hari-harinya Hidupnya Habis Dalam Pengumuman Habis Dalam Pengumuman Dalam Artinya Penuh Dengan Pergumulan Penuh Dengan Pergumulan Ya Jadi Kalau kita Bisa Melihat Dengan Kesaksian Kesaksian Tadi Pergumulan Tetapi Itulah Sukacita Kita Melihat Keajaiban Tuhan Kita Melihat Pertolongan Tuhan Kita Melihat Semua Apa Yang Tuhan Sehingga Dari Mulut Kita Dari Hati Kita Yang Berkata Itu Baik Ayo Kita Melayani Tuhan Semua Bawa Sudara Di tengah-tengah Tekanan Hidup Yang Dihadap Di Dalam Ya Pengalaman Dari Apa Yang Dihadapi Boleh Begitu Banyak Umat Tuhan Ya Rasa-rasanya Memang Tidak Mungkin Bagi Pribadi Daripada Dau Tidak Mungkin Bisa Tertama Ada Begitu Banyak Hal Yang Terjadi Tetapi Kita Bisa Belajar Dari Pengalaman Pengalaman Daripada Apa Yang Dialami Oleh Kehidupan Antara Duhan Hari-hari Terakhir Ini Ya Saya Bawa Surah Satu Sambun Fasal 30 Surah Lihat Pengalaman Yang Dialami Oleh Daud Dan Daud Ini Suatu Pribadi Yang Dalam Kebedihan Hati Ya Lalu Dimana Solusinya Saudara Mungkin Punya Persoalan Saat Hari Dimana Letak Solusinya Ayo Solusi Dari Semua Persoalan Persoalan Kita Akan Melihat Bahwa Pelayanan Adalah Solusinya Dari Segala Banyak Persoalan Satu Sambun Fasal 30 Ayatnya Yang Ketiga Dan Seterusnya Ketika Daud Dan Orang Orang Yang Sampai Kota Itu Tampak Kota Itu Berbakar Habis Dan Istri Mereka Serta Anak Mereka Yang Laki Laki Dan Perempuan Telah Ditahuan Lalu Menangislah Daud Dan Berayat Yang Bersama Sama Dengan Dia Itu Dengan Yaring Sampai Mereka Tidak Kuat Laki Menangis Perkumpulan Ini Begitu Berat Perkumpulan Ini Sangat Berat Seorang Raja Seorang Pahlawan Saya Kira Kenal Siapa Daud Dalam Begitu Banyak Cerita Berhadapan Dengan Orang Filistim Berhadapan Dengan Goliat Berhadapan Dengan Begitu Banyak Tetapi Selam Situasi Itu Daud Sudah Tidak Berdaya Sampai Dia Mengatakan Ayat Berdiri Berkata Lalu Menangis Daud Dan Rakyat Bersama Sama Dengan Dia Dengan Nyarin Sampai Mereka Tidak Kuat Lagi Menangis Daud Punya Pengalaman Sampai Tidak Kuat Lagi Menangis Kira Kira Bagaimana Tidak Kuat Lagi Sudah Tuhan Sudah Berdaya Terus Juga Juga Dua Istri Daud Hitawan Yakni Ahinoam Perempuan Israel Dan Amigair Bekas Istri Nabal Orang Karmel Itu Dan Daud Sangat Terjepit Karena Rakyat Mengatakan Hentang Mempari Dia Dengan Batu Ditambah Ditambah Dengan Segala Persoalan Yang Dihad Bukankah Persoalannya Sama Mereka Hadapi Daud Juga Diambil Istri Dan Hatanya Umat Allah Yang Lain Juga Sama Mengalami Yang Yang Sama Beban Ini Dialami Daud Bersama Dengan Persoalan Yang Sama Ditambah Lagi Sekarang Orang Orang Yang Pada Pergumulan Tadi Akan Melempari Daud Dan Situasi Itu Betul-betul Membuat Daud Terjepit Pada Waktu Itu Situasi Membuat Daud Tidak Berdaya Situasi Membuat Daud Dalam Keadaan Yang Pada Waktu Itu Apa Yang Dia Harus Lakukan Apa Yang Dia Harus Kerjakan Situasi Ini Serikali Bisa Membawa Kehidupan Kita Lalu Apabila Situasi Situasi Ini Dalam Posisi Seperti Daud Ini Apakah Daud Tidak Bisa Ingat Tuhan Dalam Situasi Posisi Yang Sulit Ini Seperti Orang Kelaparan Juga Pengalaman Elisa Akan Baga Membuat Elisa Bersama Dengan Bujanya Tidak Bisa Melayani Apakah Dengan Situasi Yang Terjepit Itu Lalu Membuat Sodara Juga Tidak Bisa Melayani Tuhan Tidak Bisa Memberikan Hidup Lagi Kepada Tuhan Tidak Mengingat Tentang Suatu Pelayanan Seberapa Besarkah Beban Sodara Seberapa Besarkah Masalah Sodara Daud Dalam Posisi Seorang Paralaman Pun Harus Menarik Dan Itu Akan Tergenapi Dalam Kitab Sefanya Pada Waktu Tuhan Akan Datang Makanya Dalam Kitab Sefanya Mengatakan Hari Tuhan Sudah Daga Hari Tuhan Kedatangan Dan Cepat Dan Pahlawan Pahlawan Pun Akan Menangis Nanti Akan Sampai Seperti Waktu Kedatangan Tuhan Siapapun Dia Akan Dalam Air Mata Daud Kita Tau Kenal Siapa Daud Seorang Gagak Berkasat Sodara Tau Kalau Baca Di Dalam Satu Sahwil 29 Nanti Surah Di Rumah Bisa Baca Daud Pada Waktu Bersama Dengan Pasukan Kepala 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 Tetapi Karena Mereka Tidak Suka Kepada Daud Lalu Mereka Mengusir Daud Menyuruh Daud Pulang Tidak Boleh Ikut Berperang Berdas Tidak Tidak Tetap Daud Harus Mengagapi Perkumpulan Lalu Apa Yang Menjadi Sikap Daud Perhatikan Saya Lebih Jauh Masuk Melihat ini. Ayat yang 6 Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melemparkan dia dengan batu. Semua rakyat itu telah berdi hati. Masih-masih karena anaknya laki-laki dan perempuan tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan awalnya yang pertama dilakukan keuatkan iman percayaan kepada Tuhan dalam hal apa? Dalam hal apa dia menguatkan iman percayaan kepada Tuhan? Pada waktu dia menguatkan iman percayaan kepada Tuhan ini dilakukan oleh Daud Ayat 7 Lalu Daud memberi perintah kepada iman Abi Yater bin Abi Mele bawalah efot itu kepadaku maka Abi Yater membawa efot itu kepada Daud. Maka dilakukan panggil imam Saudara ingat panggil imam Abi Yater bin Abi Mele supaya dia membawa baju efot panggil imam Saudara ingat bahwa imam ini merupakan jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh Daud sepuluh orang kusta pernah datang kepada Yesus dan pada waktu dia datang kepada Yesus Yesus berkata Yesus sudah mengatakan yang sebulan kamu tidak tapi Yesus berkata kepada sepuluh orang kusta pergilah kepada imam dan memang imamat pasal 13 pasal 14 maka orang yang kusta itu maka dia harus dihadapkan kepada imam dan imam harus menyelidik jawaban daripada orang kusta pada waktu itu ada pada imam kalau imam menyatakan bahwa dia ini bukan kusta maka dia maka dia tidak lalu mengapa diberikan persoalan yang dihadapi oleh Daud ini lalu dia menguatkan imamnya dalam artian dia menguatkan imamnya dia berkata memerintahkan panggil itu imam Abi Yater dan bawalah baju yang kutip ternyata jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh Daud dan umat Allah yang pertama persoalan nikah persoalan nikah ini bukan persoalan gampang sebab istri dan anak-anak mereka diambil oleh orang-orang amal dirampas ditawan oleh orang-orang amal ini sasaran daripada amalek mengambil istri dan anak-anak ini persoalan nikah sampai mereka dalam kebenin ya kedua harta benda mereka juga dirampas persoalan harta benda persoalan makanya saudara kerja saudara ada gaji itu kan persoalan itu pergunggulan kita kaitan persoalan pekerjaan kita dan dimana solusinya bertahan menguatkan hatinya dan diberkata panggil imam menghadirkan imam besar menghadirkan imam di tengah-tengah emak makanya saudara yang sebagai imam ya saudara sebagai imam saudara menjadi jawaban sebenarnya atas setiap persoalan perkumulan yang dihadap baik oleh umat Tuhan maupun oleh perkumulan yang saudara ada kita bersyukur mengapa mengapa Daud menghadirkan imam ini kalau kita pelajari dalam kitab malehati seorang imam itu memiliki ikatan perjanjian dengan Tuhan seorang imam itu memiliki ikatan perjanjian dengan Allah dalam kitab malehati apa ikatan perjanjiannya kehidupan dan damai sejata itu ikatan kita baca ya saudara saya tinggalkan sambil sambil 30 kita baca dalam malehati makanya kita bersyukur kepada Tuhan saudara melayani ayo kita melayani dengan sungguh ya di dalam malehati pada fasal 2 ayat yang keempat belas ini seorang bisa dirumah baca keseluruhan dari ayat 2 sampai ayat 9 tapi ayat yang ke ayat yang keempat fasal 2 ya malehati fasal 2 ayatnya yang keempat ayat yang keempat maka kamu akan sadar bahwa ku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan lebih tetap dipegang bernatuhan semesta awam ayat 5 perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan ialah kehidupan dan sejahtera dan itu ku berikan kepadanya karena pada pribadi Yesus dia adalah sumber dan sejahtera sumber kehidupan makanya dia berkata dalam satu pihak itulah suku lebih ya itulah kehidupan dan damai sejahtera itu ku berikan kepadanya terus tapi yang lain ketakutan justru ketakutan dan dia takut kepadaku dan bentar terhadap namaku jadi pihak lain malah justru berbeda itu soalnya mengapa Daud menghadirkan ya menghadirkan imam ini di tengah-tengah pergumulannya kalau saudara punya persoalan punya beban kuatkan imam saudara hadirkan imam di tengah-tengah kehidupan pertama imam besar kedua ini pelajaran bagi kita semua kaitan dengan imam dan jawaban Daud tahu jawaban dari beban persoalan itu dengan adanya imam di tengah-tengah umat kalau kita bisa melayani apalagi kalau memang benar kita adalah imam seorang imam itu adalah orang yang berkemenangan suratan Petrus mengatakan seorang yang melayani Tuhan itu disebut imam dan raja-raja dan itu tidak bisa terpisah imam dan raja-raja imam itu adalah orang yang melayani Tuhan dan raja-raja itu berdari orang yang berkemenangan itu imam dan raja-raja jadi imam itu adalah orang yang melayani Tuhan dan berkemenangan itu bukan orang yang kalah meskipun dia harus menghadapi beban persoalan yang ada tetapi dia adalah imam yang berkemenangan saudara dan saya saudara pelayan imam saudara yang berkemenangan kita tidak boleh kalah sudah cukup begitu banyak kekalahan kita kita bisa melihat kalau orang itu mengalami kekalahan banyak kerugian suatu negara kalau dia perangkalah maka dia akan banyak menanggung kerugian itu pelajarannya dalam Matius Pasal 12 saudara bisa pelajari kalau yang menjaga rumah itu kalau yang mempunyai rumah itu orang yang kuat maka tidak ada seorang pun yang bisa dapat merampas dan rampok tetapi kalau yang kuat itu sudah diikat oleh musuhnya maka dia akan mengambil semua apa yang digerdakinya apa yang dimang oleh pelajari Matius 12 kita adalah orang-orang yang kuat saudara orang-orang yang berkemenangan jauh di tengah-tengah situasinya lalu dia menghadirkan dia hanya tahu imam kalau ada di tengah-tengah maka itu akan menolong meskipun daud dalam posisinya untuk ada di dalam berbekan pada baju itu hanya imam dalam bangsa israel itu terbagi dua ada raja-raja ada imam makanya dulu ada daud ada kalau kita melihat memperhatikan ada raja ada imam beda-beda berbeda ada musah berbeda dengan imam harum berbeda jabatan yang pegang pada waktu itu oleh harum bisa sebarangnya juga dipegang oleh daud oleh musah bisa sebarang daud juga tidak boleh berkaitan dengan pelayanan imam tetapi kita bisa melihat daud menghadirkan imam karena dia hanya imam-imam yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya imam yang bisa mengerjakan perkumulan tidak imam itu orang yang melayani Tuhan pelayanan kepada Tuhan itu yang bisa menjawab beban persoalan masalah terus selan yang itu dengan beban yang kita akan ada persoalan nikah kita nanti pelayanan yang akan menolong persoalan atau buah-buah nikah kita nanti pelayanan yang kita kerjakan dia akan menjawab persoalan hal-tah benda semua dirampas oleh orang amal kita kembali 1-30 lalu ayat 7 lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiyatar bin Ahimelek bawalah efok itu kepadaku maka Abiyatar membawa efok itu kepada Daud ayat 8 dan Daud sangat terjepit ayat 8 kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu haruskah aku mengejar gerombolan itu akan dapatkan mereka susu dan dia berfirman kepadanya kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusu mereka dan mengepaskan para tawanan pada waktu dibawa imam ini membawa baju efok efok itu keputusan Allah itu disitu ada urim dan tumim pada tutup ada urim dan tumim dan itu keputusan Allah makanya Daud berkata meskipun di tengah-tengah situasi terjepit di tengah-tengah situasi tidak berdayaan Daud masih belajar dengan dengaran kepada surah Allah Daud masih tetap percaya dengan imam yang di tengah-tengah situasi apapun beban saudara hadapi saudara harus percaya dengan imam yang ada pada saudara harus tetap percaya dengan pelayanan yang kita kerjakan seringkali banyak orang mengatakan Tuhan aku melayani Tuhan mengapa aku harus menghadapi seperti hal ini harus aku hadapi seperti kesaksian tadi mengapa harus mengalami ini mengapa harus mengalami mengapa mengapa sedangkan aku sudah berikan hidupku kepada Tuhan dan seterusnya dan seterusnya Petrus saya pernah bertanya Tuhan aku sudah meninggalkan segala sesuatu lalu apa yang aku peroleh kok kenyataan penderitaan dihadapi di dalam kisah Rasul apa yang diperoleh oleh Petrus terlebih tetapi itulah kebahagiaan itulah sukacita menghadirkan pelayanan menghadirkan imam bersama itu saya mengapa Tuhan memberikan teladan pelayanan ada imam besar ada imam imam kita bisa pelajari di dalam keluaran pada fasal 29 bagaimana pelayanan imam itu sendiri baik imam besar dan dimaksudkan imam besar harum bagaimana imam imam itulah anak-anak dan sampai salah tetapi musuh ada beberapa perbedaan tetapi dengan hadirnya imam apyapa akhirnya ada jawaban Tuhan itu sebabnya ayo kita belajar kita adalah imam-imam yang melayani Tuhan dan surah berdoa kami pun ambil Tuhan juga berdoa supaya pada imam itu menjadi jawaban atas setiap persoalan persoalan Tuhan bahkan persoalan dalam hidup ya makanya kalau seseorang datang kepada saudara lalu ingin meminta nasihat orang datang kepada saudara lalu ingin meminta pendapat jawaban dan sebagainya maka seorang imam bertanggung jawab untuk bisa berbicara sebab pada seorang imam ada pribadi Allah pada seorang imam ada efek ada urim dan tumit dia bisa memberikan jawaban setiap jawaban makanya di dalam malayaki pada fasal 2 itu kalau sudah baca pada mulut seorang imam itu ada pengajaran makanya hati-hati kita mulut kita sebagai yang membantungkan mulut kita sebagai imam imam ya memang firman Tuhan sendiri mengatakan banyak bicara juga banyak kesalahan bisa terjadi apakah tugasnya hambat Tuhan selain berbungung berdoa tugas banyak hambat Tuhan itu bicara jadi tugas imam itu apa sebenarnya banyak berbicara sebenarnya tapi kalau banyak berbicara kaitan dengan firman Tuhan yang puji Tuhan tetapi kalau banyak bicara tentang sesuatu yang tidak membangun yang salah juga makanya hamba Tuhan itu tidak terlepas dari banyak kesalahan kalau ayat mengatakan bahwa orang banyak bicara juga banyak kesalahan orang bicara banyak risik punya banyak salah orang sedikit bicara sedikit kesalahan dan sementara tugas orang amba Tuhan banyak bicara kalau dia tidak berbicara banyak tentang firman maka dia akan banyak bicara tentang yang lain kalau seorang imam juga tidak banyak bicara tentang firman maka dia akan banyak bicara tentang yang lain makanya pada mulut seorang yang melayani Tuhan kepada mulut seseorang imam bagi amba Tuhan disitu ada pengajaran ada pengajaran mulut kita ini dituntut oleh Tuhan begitu banyak pengajaran meskipun saya tidak jauh nanti sudah baca malayakim ada fasal 2 lanjutkan ayat-ayat itu 1-2 fasal 30 lalu disitulah di tengah-tengah situasi darut hatinya pedih di tengah-tengah situasi orang-orang akan melempari dia saudara bisa melihat Daud akhirnya mengatakan ayo panggil imam dan disitulah ada jawab jawabannya Daud belajar dengar-dengar disinilah letak pelayanan imam ini seorang imam itu selain dia melayani dia berkemenang maka seorang imam yang melayani dibutuhkan ke dengar-dengar Daud dalam posisi terjepit masih bisa dengar-dengar Daud dalam posisi sulit masih bisa belajar dengar-dengar kita pun juga sama situasi apapun biar kita belajar untuk dengar-dengar kepada takdisan kita ikatan perjanjian kita dengar-dengar masih bisa dengar-dengar terkadang kita sudah tidak bisa dengar-dengar lagi ini sesulit ini pakai marxia pemotologi dan sebagian kita sudah tidak bisa lagi dengar-dengar padahal kita kita maunya sendiri kita sudah tidak bisa dengar-dengar Yunus itu sebenarnya Yunus itu kalau dalam biar-dengar dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan tentang protokol kalau dikatakan Yunus melayani dia melayani tapi pada waktu dia tidak dengar-dengar apa yang terjadi pada waktu dia tidak dengar-dengar apa yang terjadi banyak orang dirugikan banyak orang dirugikan jangan heran kalau seorang hamba Tuhan jangan heran kalau seorang imam kalau dia sudah tidak dengar-dengar terhadap visual tidak dengar-dengar terhadap suara roh kudus kalau dia tidak dengar-dengar terhadap firman Tuhan jangan heran akan banyak akan dirugikan banyak orang akan dirugikan Yunus itu banyak merugikan dia masuk di dalam kapal orang gak punya kesalahan di dalam gak punya masalah dengan Tuhan tapi dengan adanya Yunus ada dalam kapal sehingga pakaian yang besar itu datang dan mereka membuang semua muatan kapal itu dia buang semua hanya untuk menyelamatkan kapalnya lalu mereka mulai dia mulai mempertanyakan oleh karena siapa ini akhirnya mulai diselidiki ternyata oleh karena Yunus tetapi semua sudah terjadi itu soalnya saya hanya berdoa kepada saudara kepada Tuhan supaya saudara sebagai yang pernah melayani Tuhan kalau saudara tidak mentadiskan diri kembali kalau saudara tidak mau merendahkan diri dan kembali kepada Tuhan maka janganlah kita akan banyak menikmati yang disebut dengan Dhani Sejahtera banyak nanti akan tersuatu terlalu banyak tersuatu karena kita inginkan oleh punya ikatan perjanjian dengan Tuhan kalau kitab Yunus kita selalu kita tidak ingin pengalaman ini terjadi mari dalam kitab Yunus untuk kita perhatikan ini Yunus pada pasal 1 pada ayatnya yang ke 4 ayat 3 itu Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis tidak mau ada di dalam pengutusan Tuhan lari dari pengutusan Tuhan dia hindari panggilan Tuhan itu dia hindari pengutusan Tuhan itu tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadi lambadai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur 5 awal kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya sampai muatan kapal itu dibuang semua muatan kapal itu hanya untuk meringankan hanya untuk supaya selamat kapal itu kalau saya ingin-ingin Yunus tidak ada di dalam kapal itu orang ini tidak pelayaran itu tidak akan merugikan mereka tetapi seringkali dengan adanya seseorang yang lari dari hadapan Tuhan lari dari panggilan Tuhan lari dari rencana Tuhan malah justru hadirnya dia di kapal malah merugikan banyak malah merugikan kapal itu ini kan gara-gara cuma Yunus muatan kapal semua dibuang lalu mereka berkata apa? selanjutkan dan mereka membuang ke dalam laut segala macam muatan kapal itu untuk meringankannya tetapi tapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak ini gara-gara dia persoalan ini terjadi orang yang bikin persoalan malah enak dia tidurnya benar-benar lihat orang tidak sadarkan diri orang yang lari dari panggilan A orang yang lari jika dia merasa bahwa ini persoalannya ya memang padai dia tidurnya nyatuh dia merasa bahwa persoalan ini terjadi oleh karna pribadi sekali-kali banyak terjadi masalah-masalah dan sebagainya terjadi karena kita tidak menyadari lebih jauh bahwa itu oleh karna kita yang sudah tidak lagi sungguh-sungguh kita bisa tidur nyenyak pada orang lain yang kena dampaknya kepada orang lain mereka buang matang kapal mereka ketakutan mereka harus berhadapan dengan situasi dan suratnya lihat ya terus-usatnya menjelanjutkan jauh dan sekarang kita kembali kepada disambulkan masalah 30 bagaimana akhirnya Daud di tengah-tengah situasi terjurit di tengah-tengah situasi yang sulit kuatkan hati untuk ada bersama-sama dengan pelayanan Tuhan untuk ada bersama-sama dengan Imam besar untuk ada bersama-sama dengan Imam sesulit apa? dan apa yang terjadi? dengan hadirnya dengan Daud mengutamakan Imam gitu mengutamakan segala sesuatunya Imam dalam jawaban Tuhan akhirnya firman Allah datang kepada Daud dan berkata itu firman Tuhan yang berkata pergilah susullah mereka maka ku akan dapat menyusul mereka dan menyelamatkan mereka terangkatnya dengan satu janji firman dengan satu jawaban dari kalau ada firman Tuhan ada jawaban makanya apa yang menjadi depan persoalan pertumbuhan kita jawabannya di mana? pelayanan jawabannya di mana? firman Tuhan makanya berbahagia berbahagia jika suara masih dapat menangkap firman Tuhan dan ini kita masih bulu dan singkat ceritanya Daud akhirnya dapat mengambil kembali dari pagi sampai petang Daud berpelang hanya untuk mengalahkan hanya untuk bisa mendapatkan kembali istri dan anak-anaknya keluarganya bahkan harta benda dari pagi sampai petang saudara tahu bahasa ini dari pagi sampai petang Yohanes 9 berkata selama hari masih siap akan datang malam di mana tidak ada serang pun yang dapat bekerja lalu mengapa Daud bisa mengalahkan dari pagi sampai petang petang itu menjelang malam dan disitulah Daud mendapatkan kembali istri dan anak-anak mendapatkan kembali harta benda selama masih hari siap bekerja bekerja berbunuh itu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita dalam satu cerita yang sama Tuhan itu pergi mengapa kamu menganggut meskipun ada pekerja hamba yang sudah dalam kesepakatan jam 9 dia keluar jam 12 dia keluar jam 3 dia keluar jam 5 dia keluar dan kalau terakhir jam 5 sudah tidak ada jam lagi dia tidak keluar lagi dia hanya memberikan upahnya pada waktu orang sudah tidak bisa bekerja lagi apakah dia tidak keluar lagi jam 7 malam jam 10 malam tidak ada ayat itu dia hanya menop di jam 5 sudah menjelang malam hanya satu jam dia bekerja tetapi dia pergunakan apa yang baik dia akan terlihat kalau Tuhan memberi hari masih siap buat kita semua untuk bisa pekerja dan melayani saya mendorong ayo melayani dengan semua dimana rasa sukacitamu dalam melayani itu kalau Tuhan tidak mengeluarkan habili dengan firman dan roh kudusnya tidak akan mungkin saya sebagai ambat Tuhan mampu dalam menghadapi kebatan persoalan apa yang dihadapi Jumlah Tuhan apa yang dihadapi belum lagi berpenggulan nikah sendiri belum berpenggulan anak-anak belum berpenggulan rumah Tuhan dan seterusnya dia akan mampu kami sebagai ambat Tuhan tidak mampu kalau bukan karena firman dan roh kudusnya ya suruh itu saja kalau Tuhan memberi jawaban kepada kita saat hari mari saya kira kita percaya bahwa kita setidak ingin merugikan sudah cukup hidup kita merugikan banyak orang dengan sikap kita dengan perbuatan kita sudah banyak orang kita rugikan tetapi kita sekarang belajar Tuhan memelayani Tuhan sehingga orang itu semua diberkati kita rindu supaya orang semua diberkati oleh pelayanan yang kita kerja itu soalnya kita akan datang kepada Tuhan saat hari seorang hamba kalau dapat bisa melayani jangan menjadi hamba yang malas Juhan yang Juhan Yesus berkata ayatnya yang ke-4 atau ayat yang ke-3 dan ayatnya yang ke-6 jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya ada waktu menurut-murut mempertanyakan siapa yang salah ibunya atau anaknya yang lahir karena dalam lahir bukan lalu Yesus berkata apa tetapi karena pekerjaan-pekerjaan alam harus dinyatakan di dalam dia pekerjaan alam harus dinyatakan kalau kita hanya mencari siapa yang salah 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 ini salah sebagainya habis waktu habis waktu sebentar waktu ini terus berjalan dari pagi yang akan akan datang nanti akan menjelang waktu ini akan terus berjalan kalau kita hanya mempersoalkan siapa yang salah siapa yang salah siapa yang salah maka pekerjaan pekerjaan Allah itu tidak akan terlantinya ayat ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita menggunakan waktu yang ada untuk melakukan pekerjaan pekerjaan dalam artian pekerjaan pekerjaan Allah itu harus dinyatakan lalu siapa yang menyatakan pekerjaan Allah kalau bukan imam imam kalau bukan orang yang melayani Tuhan siapa lagi makanya gak ayat mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang makanya aku juga bekerja sampai sekarang lalu bagaimana saudara mendapat panggilan Tuhan harapkan saudara bekerja jangan kita hanya seperti Eli yang berkata aku bekerja sekiat-kiatnya padahal dia sembunyi padahal dia lari itu Elia pengalaman dia Tuhan katakan Elia apa kerjamu disitu aku bekerja sekiat-kiatnya padahal dia lari dia dalam keadaan tidur dia dalam keadaan tidur itu sebuah Tuhan bangunkan dia Tuhan bangunkan jangan kita berkata aku kerja untuk Tuhan aku melayani Tuhan padahal sebenarnya kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan hanya mengerjakan apa yang kita mau itu bukan pekerjaan meskipun kadang kita katakan kita tujukan kepada Tuhan ini kan pelayanan Tuhan bangun suatu pekerjaan yang sesuai dengan isi hati Tuhan ya pekerjaan Allah seharusnya dinyatakan bukan pekerjaan kita yang dinyatakan bukan pekerjaan Allah ya ada waktu nanti kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat pekerjaan selama garis bawah ayat 4 kita bahasa kita itu termasuk apa menuju pribadi Yesus dan murid-muridnya dia berkata kita kita harus mengerjakan pekerjaan dia Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Bapak pekerjaan dia artinya Yesus berkata kepada muridnya ayo kamu juga harus bekerja bekerja kita harus bekerja kita harus bekerjakannya ya yang mengutus selama hari masih siang terus akan datang selama selama masih siang selama aku di dalam dunia ayat yang keempat kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malah akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja kemurahan tidak ada orang bisa pekerja saudara mau kerja tidak akan bisa tidak akan bisa karena kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih beri kesempatan bisa melayani ayo berikan hidup ini dengan suhu disetul dengan hadirnya imam disetul menghadirkan mengutamakan imam mengutamakan pelayanan disitu membuat ada ikatan perjanjian itu yang membuat kita kuat melayani itu tapi pun kuat karena ada ikatan perjanjian saudara kalau kerja dengan orang ada ikatan perjanjian itu kuat itu kuat dan perjanjian Allah ialah iya dan amin itulah kehidupan dan dana sejati dan Tuhan mau berikan buat saudara dan saya yang melayani pribadi itu saya berdoa supaya semua saudara menjadi kehidupan yang melayani itu mari kita akan datang kepada Tuhan apapun keban saudara apapun persoalan saudara apapun masalah yang engkau ada tetaplah tetap sehingga kita tidak ada alasan lagi untuk tidak melayani itu sehingga kita tidak ada alasan lagi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melayani itu bicara soal kekurangan kita semua punya kekurangan tetapi tidak menghalangi untuk terus melayani itu Musa punya kekurangan Jireh punya kekurangan Paulus pun juga punya kekurangan salah satu penyakit yang juga ada pada dan mari kita pergi berjir dan kekurangan berjaya 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 Terima kasih.